Perampokan toko jam tangan mewah terjadi di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kota Tangerang. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap, usai merampok belasan jam tangan mewah senilai 14 miliar rupiah. Beginilah rekaman kamera CCTV. Detik-detik perampokan toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kota Tangerang. Pelaku yang beraksi seorang diri mengancam tiga pegawai toko dengan senjata tajam. Pelaku mengerahkan pegawai toko tersebut ke sudut ruangan. Pelaku kemudian menuju toko jam tangan mewah di lantai dua. Lagi-lagi dengan senjata tajam, ia mengancam salah satu pegawai wanita dan memaksanya untuk membuka etalase jam tangan mewah. Korban terpaksa menyerahkan 18 unit jam tangan mewah senilai 14 miliar rupiah. Usai rekaman CCTV tersebar, tim opsional Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya menggerebek kediaman pelaku perampokan toko jam tangan mewah tersebut. Pelaku berinisial HK diringkus di sebuah hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Pelaku tak bisa berkutik saat dikepung petugas. Dari penggeledahan, petugas menemukan 12 jam tangan mewah hasil perampokan, serta barang bukti pakaian dan senjata tajam yang digunakan untuk beraksi. HK dan barang buktinya saat ini diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk penyelidikan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Polisi menangkap sindikat perampok toko jam tangan mewah di pantai Indah Kapuk, Tanggrang, Banten. Satu pelaku beraksi seorang diri merampok 18 jam tangan senilai 12 miliar rupiah, sementara tiga lainnya berperan sebagai penada. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku berinisial HK sempat mendatangi toko sebanyak dua kali untuk survei terlebih dahulu. Kemudian saat melaksanakan aksi perampokan, pelaku awalnya berpura-pura sebagai pembeli. Setelah memantau situasi, pelaku langsung mengancam para karyawan toko dengan senjata tajam dan mengikatnya. Pelaku lalu membawa kabur 18 jam tangan mewah senilai 12,85 miliar rupiah dan menyerahkannya ketiga rekannya untuk dijual. Sangka atas nama HK masuk ke dalam toko Prestig Time dengan berpura-pura menjadi seorang customer. Setelah beberapa saat memantau situasi dan diketahui kondisi ruko khususnya di lantai satu toko dalam keadaan sepi, maka tersangka HK mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau tersebut kepada dua orang karyawan yang ada di dalam toko khususnya di lantai satu. Kemudian tersangka HK menyuruh kedua orang karyawan tersebut untuk masuk ke dalam fitting room. Selanjutnya tersangka HK mengambil handphone milik karyawan kemudian melakukan ataupun mengikat tangan para karyawan dengan menggunakan kabel dengan membawa hasil kejahatan berupa 18 unit jam tangan mewah yang mana berdasarkan laporan polisi ke 18 jam tangan tersebut diperkirakan bernilai 12,85 miliar. Kemudian modus operandi daripada tersangka melakukan kejahatan berupa perampokan tersebut yaitu pada awalnya tersangka HK ternyata sudah mendatangi toko tersebut sebanyak dua kali. yang pertama pada tanggal 18 Mei 2024 kemudian yang kedua pada tanggal 25 Mei 2024 ada pun maksud kedatangan tersangka ke toko tersebut adalah melakukan survei terhadap lokasi dan datang sebagai ataupun berpura-pura sebagai pasca pengeroyokan bos rental hingga tewas razia kendaraan bermotor digelar di Pati, Jawa Tengah hasilnya puluhan kendaraan tanpa surat lengkap atau bodong ditemukan di dua desa di Kecamatan Sukolilo razia kendaraan bermotor digelar di Kecamatan Sukolilo lokasi tewasnya bos rental usai di kroyok warga razia digelar tim gabungan dari Dirk Rimsus Polda, Jawa Tengah dan Polresta Pati guna mencari para tersangka kasus pengeroyokan meski tidak menemukan keberadaan pelaku lain namun polisi berhasil mengamankan 33 motor dan 6 mobil yang tidak memiliki dokumen resmi atau bodong puluhan kendaraan ini dibawa untuk ditelusuri kelengkapan dokumennya Patkan kemungkinan besar Kecamatan Sukolilo merupakan kecamatan yang didunggah awal sebagai kecamatan yang ada kelompok yang melakukan pengumpulan kendaraan bermotor tidak resmi bisa dikategorikan penada tetapi ada beberapa titik juga yang menjadi sasaran kita melakukan kegiatan apa didik terhadap beberapa kendaraan bermotor yang memang tidak resmi dokumennya selain itu polisi juga memberikan batas waktu satu minggu kepada terduga pelaku untuk segera menyerahkan diri keluarga terduga pelaku juga diingatkan untuk tidak menyembunyikan anggota keluarga mereka yang diduga terlibat dalam pengeroyokan bos rental mobil kuasa hukum Pegi Setiawan melakukan perlawanan dengan akan mengajukan gugatan pra-peradilan sementara itu Polda Jawa Barat mengaku siap menanggapi gugatan tersebut kuasa hukum Pegi Setiawan semakin yakin untuk mengajukan gugatan pra-peradilan hal ini didasari bukti keterangan saksi, media sosial, dan kasbon pembayaran gaji yang semakin membuktikan bahwa Pegi berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon 2016 lalu yang memang mengetahui dan ia melihat sendiri, mengalami sendiri pada saat kejadian bahkan sebelum kejadian, kurun waktu dari mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember bahwa Pegi Setiawan berada di Bandung itu kami sudah persiapkan selain itu juga kami menyiapkan juga jejak-jejak digital bahwa dalam kurun waktu dari mulai 2015, 2016, sampai 2017, 2018 Pegi Setiawan itu update terus statusnya tidak pernah mencerminkan seorang burunan yang ngumpet, yang bersembunyi, selalu update, bahkan update lokasi kemudian ada beberapa catatan kasbon, catatan pembayaran gaji, itu diantaranya menanggapi hal itu, Polda Jawa Barat juga telah mempersiapkan tim yang khusus dibentuk untuk menanggapi gugatan praperadilan dari pihak tersangka Pegi Setiawan tim praperadilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan praperadilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya nah sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk Polda Jabar memastikan proses penyedikan berjalan sesuai dengan prosedur dan selalu dalam pengawasan tim pengawas internal maupun dari komponen lain Tim Liputan Ainews melaporkan Pemeriksaan tambahan dijalani oleh Pegi Setiawan di Polda, Jawa Barat Polisi memeriksa akun media sosial Pegi dan mengajukan puluhan pertanyaan pada Pegi Polda, Jawa Barat kembali memeriksa Pegi Setiawan alias Perong Pemeriksaan tambahan ini dilakukan untuk mendapatkan bukti pendukung kasus pembunuhan Vina dan Eki Dalam pemeriksaan tambahan ini, polisi mengecek akun Facebook Pegi sekaligus mengajukan 28 pertanyaan Tim kuasa hukum Pegi beranggapan bahwa pemeriksaan tambahan ini tidak ada relevansinya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki Pasalnya dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mencocokkan pertemanan hingga status media sosial Pegi dari tahun 2015 hingga tahun 2016 Dari akun media sosial Pegi terungkap jika pada 27 Agustus 2016, Pegi tidak berada di Cirebon Di sana ada saya kecurigaan bahwa akun Facebook di 2016 pembicaraan Pegi dengan teman-temannya seolah-olah dicocok-cocokkan bahwa Pegi adalah pelakunya seperti status yang dicocok-cocokkan kemarin itu di tahun 2015 makanya kan tidak ada korelasinya dengan tahun 2016 jauh sekali gitu, seperti itu kan itu obrolan anak-anak muda biasa makanya kenapa harus ditarik garis merah bahwa Pegi adalah pelakunya dari status-status tersebut Hasil pemeriksaan psikologi hingga akun media sosial Pegi memperlihatkan bahwa alat bukti untuk menjerat Pegi setiawan sangat lemah Dari Cirebon, Jawa Barat, Oiskandar, Ainews melaporkan Kembali di Ainewsroom, pemirsa saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Liga Akbar mengaku terpaksa memberikan keterangan sesuai BAP padahal ia berulang kali menegaskan tidak mengetahui peristiwa penganiayaan Vina dan Eki Muncul sejumlah fakta baru yang justru membuat ini seolah menjadi benang kusut Yang terbaru, saksi persidangan kasus pembunuhan Vina 2016 lalu Liga Akbar justru memberikan pengakuan yang berbeda dengan BAP Awalnya ia dimintai keterangan oleh ayah almarhum Eki, Rudiana mengenai kelengkapan motor Eki Namun seterusnya, ia justru dianggap saksi kunci yang melihat langsung penganiayaan Padahal, Liga sudah menyampaikan dia tidak tahu peristiwa tersebut Sayang, tak ada yang percaya Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu betul ya, di kesaksian pengadilan waktu itu betul Sebenarnya, Liga tidak melihat itu Tidak Pak Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu Tidak Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu Pak Saya mau bilang sama siapa Karena tidak ada yang percaya Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai Dari helm keadaan motor Itu saja awalnya yang diminta Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya Pak Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh Agak jauh? Kepada presenter Aiman Wicaksono di acara Rakyat Bersuara Liga menyampaikan rasa penyesalan yang sangat mendalam Saat itu ia sebenarnya sudah menolak beberapa kali Namun terpaksa menyampaikan BAB mengenai penganiayaan tersebut Sebenarnya itu Saya sudah menolak beberapa kali Dibantu sama pemeriksa Apa? Pengajaran Pengajaran Kalau pengajaran Kayak gitu tidak Pelemparan batu Terus Liga jawab Saya gak tahu Pak Tapi tulisan di BAP Melihat Dia tanyakan Orang kamu ada di situ kok katanya Oke Saya bilang Saya gak tahu Pak Saya harus kayak gimana kata saya Terus Kemudian diarahkan Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP Terpaksa banget Pak Karena di sidang pun itu tertutup Pak Di situ ada Rekan Almarhum Eki Ada ibunya juga Dari pengakuan saksi Liga Akbar ini Membuat publik terus mempertanyakan Mengenai kejelasan kasus pembunuhan Fina dan Eki di Cerebon tahun 2016 lalu Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Sementara itu Ibtu Rudiana Yang juga ayah Mendiang Eki Telah menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri Namun hingga saat ini Hasil pemeriksaan masih belum diketahui Seberapa pengaruh hasil pemeriksaan terhadap Pengungkapan kasus Fina ini Kita akan membahasnya bersama kabar Eskrim Polri Tahun 2009-2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumardi Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso Serta Kuasa Hukum Pegi Setiawan Tony RM Selamat malam Pak Ito, Pak Sugeng, Bang Tony Selamat malam Malam Mas Davi Selamat malam Selamat malam Oke baik Saya ingin ke Bang Tony terlebih dahulu Bang Tony dari perspektif Anda Ketika mendengar informasi Bahwa ayah dari almarhum Eki ini Diperiksa oleh Propam Apa yang pertama kali ada di benak Anda? Pak Tony Kalau memang benar Apa yang dikatakan Liga Akbar Dalam kesaksian yang sekarang ini Bahwa sebenarnya Ia tidak melihat peristiwa Kelemparan batu itu Karena kalau di putusan pengadilan Liga Akbar ini kan Berbarengan dengan Korban Muhammad Rizky atau Eki Muhammad Rizky yang bonceng pina Dia sendirian Ketika dilempari Kemudian dia menyelamatkan diri Namun ada satu yang dikenali Yaitu Ripaldi Dan satu lagi Suprianto Saya semula berpikir yakin Karena salah satu pelaku dikenali Sehingga Sehingga Saya berpikir dari salah satu pelaku itu Kemudian ngecek Sehingga pelaku lainnya tertangkap itu wajar Namun belakangan Ternyata Keterangan itu Tidak benar Atau rekayasa Dan sebenarnya adalah Dia ketemu dengan Rizky itu Atau Eki Itu di SMA 4 Setelah itu Tidak tahu lagi Nah kemudian Mengaku diarahkan oleh Diminta oleh Ibtu Rudiana Yang ada di pikiran saya Ketika Benar Apalah kalau benar Diarahkan oleh Ibtu Rudiana Selaku Bapak Berarti Pak Ibtu Rudiana ini Kalau saya nilai Ini seolah-olah Agar Pelaku yang dihukum ini Yang harus diadil ini Yang 8 orang saja Yang sudah terlanjur ditangkap Saya melihatnya Mencurigai Pak Ibtu Rudiana ini Ada yang ditutupi Yang lebih besar Saya khawatir itu Kenapa Saya mengatakan demikian Karena sebagai seorang ayah Seharusnya Menginginkan Ketika anak yang menjadi korban Dan meninggal Menginginkan pelaku yang sebenarnya itu Dan Kalau bisa Dia diusuk Setuntas-tuntasnya Siapa saja yang terlibat Tetapi ketika Ada pengarahan Kepada Liga Akbar Agar Seolah-olah Yang dihukum Adalah yang 8 ini Dengan kesaksianya itu Dengan seolah-olah Melihat pada saat Kelemparan Maka saya mencurigai Pak Ibtu Rudiana ini Tahu pelaku yang sebenarnya Kemudian ditutupi Untuk menutupi Kepentingan yang lebih besar Saya khawatir itu Saya mencurigai itu Oke Pak Sugeng Anda sepakat dengan Pak Tony Sebenarnya ada indikasi Yang ditutup-tutupi oleh Ibtu Rudiana Pak Sugeng Saya mendapatkan Dua dokumen ya Dua dokumen Satu Dokumen berita acara Pemeriksaan Ibtu Rudiana Ya Di dalam berita acara Pemeriksaan Ibtu Rudiana Disebutkan Laporan polisi itu Tanggal 31 Agustus Ibtu Rudiana Memberi keterangan Pukul 18.30 Ya Kemudian berdasarkan dokumen Putusan ya Putusan pengadilan Para terdakwa Atau tersangka ini Ditangkap tanggal 31 Agustus Ya Oke Jadi secara prosedur Kita akan melihat dulu Prosedur ya Kapan saksi-saksi Dan alat bukti itu Dikumpulkan Karena pemeriksaan Eh Laporan tanggal 31 Baru diperiksa Pukul 18.30 18.30 Hari itu akan berakhir Dalam waktu 6 jam kemudian Ya Mereka sudah ditangkap Tanggal 31 Agustus Oke Kapan alat bukti itu Dikumpulkan Kapan gelar Perkaranya Untuk Menaikan Menaikan status Tersangka Memang ini peristiwa pidana ya Karena perkara ini Perkara yang tidak mudah ya Berdasarkan keterangan Saksi Suroto Itu tanggal 27 Agustus Itu ditemukan Dua tubuh Satu sudah meninggal Yaitu Eki Dan satu masih hidup Yaitu Vina Dibawa ke rumah sakit Ya Sekitar pukul 7 malam Diperiksa sebagai jenazah Yang tidak dikenal Ya Vina diperiksa sebagai pasien Yang meninggal kemudian Tanggal 28 Agustus Pukul 7 malam Ya 24 jam kemudian Nah Disini Apakah ada laporan polisi Ya Karena Suroto Itu Datang bersama polisi ke lokasi Apakah ada laporan polisi tipe A Ya Yang dibuat oleh polisi terkait Ditemukannya satu jenazah Satu korban Aniaya Gitu ya Tetapi LP tanggal 31 Nah Di dalam pemeriksaan Berkas pemeriksaan BAP Rudiana Ini menarik nih ya Dalam BAP tanggal 31 Rudiana sudah menyebut 11 nama Oke Nah Artinya sudah ditangkap Sebelum Rudiana diperiksa itu ya Karena 11 nama sudah ada identitasnya Oke Kemudian Oke baik Audionya Pak Sugeng Iya iya Bentar Ada pengakuan Di Di Apa Di Bentar nih Ini ada Ada pengakuan Dalam BAP Bahwa Ada pengakuan Daripada Para Tersangka Kok pengakuan Sudah ditangkap Baru pengakuan Oke Alap bukti yang lain Apa itu pada tanggal 31 Ini menurut saya Unprocedural ya Oke Baik Karena ada proses Pengumpulan barang bukti Baik Untuk perkara yang masih Belum jelas ini Perlu itu Oke Oke Saya garis bawahi Unprocedural ya Apalagi melihat Tadi ada waktu yang singkat Tadi Anda katakan ya Baik itu Kapan gelar perkaranya Kemudian pengumpulan Alat buktinya Saya ke Pak Ito Pak Ito Kalau melihat Kasus ini Seperti dikatakan Pak Sugeng tadi Bagaimana sebenarnya SOP ketika Laporan ini masuk Kemudian gelar perkaranya Kemudian pengumpulan Alat buktinya Apakah Anda juga Melihat bahwa Ada kesalahan prosedur Yang dilakukan oleh Ibti Rudiana Pada saat itu Kalau saya berpikir begini Pendapat saya ya Bahwa kan saat ini Dari tim Itoasum Kemudian Propam Dan dari Baris Krim Mereka sudah memeriksa Semua yang terkait ya Pada tangga Pada tahun 2016 Tentunya mereka yang Paling tahu ya Apakah memang ini Demikian Kejadiannya Atau tidak Saya tidak bisa Dalam menilai Karena saya kan Tidak tahu ya Apalagi ini Kasusnya kan Sudah lama sekali Kalaupun Pengakuan-pengakuan Yang saat ini Dilakukan Oleh saudara Yang tadi ya Apa namanya Iga apa ya Itu kan Kita melihat Dari tenggang waktunya Sudah sedikit lama Mungkin ada Penguruh-penguruh lain Saya juga tidak tahu Karena Kita tetap harus Berpedoman Bahwa Pegi Setiawan ini Saat ini adalah Sebagai seorang tersangka Jadi tersangka itu Bisa betul Bisa tidak Dan penyidikan ini Hanya bisa dihentikan Pertama Kalau memang Penyidik Meyakini bahwa Bukti-bukti Yang ada itu Tidak memenuhi unsur Atau tidak kuat Harus dihentikan SP3 Yang kedua Kalau memang ada Keputusan daripada Pra-peradilan Yang disampaikan oleh Pengacaranya Saya kira itu Yang mungkin harus Dipegang dulu ya Masalah ini Kemudian Kalau dikatakan Tadi Dicitakan oleh Sahabat saya Pak Sugeng Itu kemungkinan terjadi Kalau memang itu terjadi Menurut saya Ya itu Ada adalah Kesalahan prosedural Nah Kesalahan prosedural ini Kan biasanya Diadukan Melalui Pra-peradilan Kemudian Pra-peradilan Menetapkan Seseorang ini Masih layak Sebagai seorang Tersangka atau tidak Saya tidak tahu Apakah saat itu Dilakukan pra-peradilan Atau tidak Nah kalau tidak Ada hal-hal Yang memang Kelemahan Yang sifatnya Tidak substansial ya Dan tidak material Itu biasanya Oleh JPU Dianggap Bahwa itu Masih bisa Diteruskan Kasusnya Jadi kembali Bahwa proses Penyidikan ini Itu adalah Tergantung juga Daripada Seberapa jeli Dari jaksa Penuntut umum Untuk bisa Menentukan Apakah Kasus ini layak Untuk di P21 Ataukah tidak Nah saya juga Tentunya disini Tidak bisa Mengatakan Apakah JPU Juga salah Atau tidak Karena saya tidak Tahu kasus Tapi kalau Secara Ada manajemen penyidikan Yang datun Dalam perkap Kaporia 1-2-5 itu Mereka memang Semua Yang diperiksa Ataupun ditangkap Itu harus Diringkapi Dengan surat-surat Surat-surat Yang mendukungnya ya Saya kira mungkin Kita lihat Apakah memang Dari hasil Temuan Irwasum Dan Baris Krim Tentunya dari Wasidik Ini memang Mengatakan demikian Kalau memang demikian Ada kelemahan Dalam proses penyidikan Apakah proses penyidikan Ini memang Pada saat itu Sudah ada kekurangan Tapi mengapa Diterima oleh JPU Tentunya perlu Ada eksaminasi Dari Kondisi Kejaksaan Ini pendapat saya demikian Oke oke Menarik Nanti kita lanjutkan lagi Diskusi kita Bapak-bapak Namun usai jeda berikut Pemirsa jangan kemana-mana Diskusi masih akan Kita lanjutkan Usai jeda berikut Tetaplah di Anjusrum Kembali di Anjusrum Pemirsa saya masih bersama Dengan Pak Ito Sumardi Pak Tony dan Pak Sugeng Saya ingin ke Pak Tony Terlebih dahulu Pak Tony Tadi Anda sebutkan Bahwa sebenarnya Ada indikasi Hal yang ditutup-tutupi Oleh Ibturudiana Sebenarnya Kalau dari Temuan Anda Barangkali berdasarkan Keterangan klien Anda Apa Hal yang ditutupi Oleh Ibturudiana Dan apa motifnya Silakan Pak Tony Kepada kami Dari keterangan Anda itu Pada Terlalu dalam Terlalu dalam Terlalu dalam Dia terlibat Nah Apakah Ibturudiana Yang kemudian Mencari Para Persangka Yang kemudian Ditangkap itu Ini harus Dipertanyakan Kapan Surat perintah Penangkapan itu Dibuat Laporannya Tanggal 31 Ketika Surat penangkapan itu Dibuat Itu atas Dasar Bukti apa Ya Katakanlah 31 Dilaporkan Jadi Keterujiannya Diperiksa itu Baru jam 6.30 Malam Ya Sebagai Pelapor Nah Ini yang Baru diperiksa 6.30 Malam Kapan Surat perintah itu Dibuat Ditangkap Kemudian Atas dasar Alat bukti apa Untuk menetapkan 8 orang itu Sebagai tersangka Ini yang disini Yang ada Dugaan Mulai Nyasarnya Kasus ini Mulai rusaknya Kasus ini Harus didalami Disini ya Rusak kasus ini Disini Dan itu terjadi Di Satuan Reskrim gitu ya Iya Reskrim Termasuk Kapolres Ya Oke Yang menjadi Atasan Daripada Reskrim Kalau fungsi Pengawasan itu Misalnya Bisa terjadi ya Itu juga Harus Dimintai Keterangan nih Nah ini ada Satu Tutik Krusial ya Oke Di tanggal 31 Di tanggal 31 Ya Dengan surat penangkapan Atau tidak Ya Kalau misalnya tanggal 1 Sudah ditahan Ada surat penahanan Yang tidak Apakah diberitahukan Kepada keluarga tersangka Ya Apakah pada saat itu Ketika diperiksa Karena ancaman hukumannya Yang dilaporkan adalah Kasus Pembunuhan Ya Di dalam Penasihat Itu pun tidak Ya Mengapa ada pengakuan Kalau ceritanya Sekarang berkembangkan Karena adanya Satu Keterasan ya Nah ini problem Nah problem yang kemudian Menjadi Berlindungnya Kasus ini Bahwa Ini semuanya benar Itu Karena putusan pengadilan Menyataan mereka bersalah Ya Ini potensinya Menurut saya Peradilan sesat Sejak awalnya Ya Oke Oke Baik Baik Saya kembali ke Bang Tony Bang Tony sudah Aman audionya ya Bang Tony ya Oke Tidak Kami tidak mendengar Suara Anda Bang Tony Masih ke mute Barangkali Baiklah Sambil diperbaiki Kembali saya Ke Pak Ito Pak Ito Kalau tadi Apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng Kan ini sebenarnya Pangkalnya adalah Ketika proses berjalan Di 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 Reskrim Begitu ya Kemudian Ini juga Barangkali berlanjut Di tingkat pengadilan Sampai hakim memutuskan Tadi disebut Pengadilan sesat Begitu ya Putusan sesat Nah Sebenarnya Kalau ini Kesalahan prosedural Terjadi Tidak hanya Di satu lembaga Ada juga Indikasi Kesalahan juga Terjadi di pengadilan Kemudian putusan juga Ini salah Kalau pandangan Anda Seperti apa Pak Ito Baik Saya bicara Masalah pengalaman Saya Penyidik ya Jadi ada Memang Beberapa Kasus Yang Diawali Dari informasi Jadi setelah Informasi Maka orang Mengatakan bahwa Supaya Misalnya pelakunya Tidak melarukan diri Maka Dilakukan pengamanan Dan saat itu Kan statusnya Mereka adalah Sebagai tersangka Dari situlah Dari situlah Kemudian Penyidikan Menurut saya Menurut saya Itu menjadi Bahan Belum Belum Waktunya Disampaikan Kepada Publik Jadi nanti Apabila sudah Disampaikan Diharapkan Ini akan Menjawab Semua pertanyaan Teka-teki Yang ada Yang saat ini Berseliuran Spekulasi Opini Dan lain sebagainya Asumsi Kita lihat nanti Kalau memang itu Ada kesalahan prosedur Di proses penyidikannya Tentunya ini akan Berdampak kepada Yang tadi Permintaan Atau Rencana pengajuan Kembali ya P.K Untuk P.K ini Kan Ini kan sudah sampai Gerasi ya Gerasinya itu Yang tahun 2020 Tanggal 11 Mei Itu kan Oleh Bapak Presiden Tentunya sudah melalui Satu Pemeriksaan ya Ini gerasi loh Bukan Bukan P.K ya Mas Davi ya Mungkin kita tunggu saja lah Karena Kalau saya Berspekulasi juga Jadi menjadi ramai Jadi seolah-olah Kita melaksanakan Pengadilan publik Gitu ya Ini kan bukan Pengadilan publik Oke oke Saya ke Bang Tony Bang Tony Tadi Anda Sempat mendengar Pertanyaan saya kan Bagaimana kemudian Anda bisa mengatakan Bahwa ini ada Indikasi atau Dugaan hal Yang ditutupi Oleh Ibtrudiana Silahkan Penjelasan Anda Agar terang beneran Pak Tony Silahkan Ya Jadi kalau Klien Anda Mengatakan Ini ditutupi Bukan dari klien kami Tegi setiawan itu Karena tidak melakukan Tidak tahu Peristiwa Ya konsisten Menjawab dalam BAP juga Tidak tahu apa-apa Hanya Ini pendapat kami Pendapat saya Jadi kenapa Saya berpendapat Bahwa ini Saya mencurigai Ini Pak Rudi Ada yang ditutupi Seolah-olah Ya biar Yang delapan saja Yang sudah terlanjur Ditangkap Kemudian Ada kepentingan Ada masalah yang lebih besar Yang ditutupi Karena Pak Rudiana Ini seorang Anggota polisi Saya pastikan Anggota polisi Itu Intelijennya Itu lukelas Jadi Pasti Dia melakukan penyelidikan Kan Pertama itu Bukan dilangsung Diserahkan ke restrim Dilakukan penyelidikan Oleh Pak Rudi dulu Menurut Pengacara Dari Lima Terdakwa Atau Ibu Titit itu Sehingga Harusnya Pak Rudiana Yang seorang Anggota polisi Itu Harusnya Mengetahui Karena anggota polisi Luas Intelijennya Juga luas Nah Harusnya Mengetahui Kenapa Tetap Malah mengarahkan Ke Liga Akbar Agar Delapan orang saja Dengan membuat Skenario Seolah-olah Liga Akbar Mengetahui Keistiwa itu Nah Kemudian yang kedua Bisa jadi juga Karena sudah terlanjur Menangkap Delapan orang ini Kemudian malu Untuk melepaskan Maka dipaksakan Agar Liga Akbar Kesaksiannya itu Akan dicocok-cocokkan Supaya Delapan orang ini Tetap digukum Tetap dibawa Ke pengadilan Nah Kemudian yang terakhir Apapun itu Ini kan sudah Kutusan pengadilan Makanya Bagi saya Setelah munculnya Kesaksian Liga Akbar itu Agar Segera diproses Pak Rudiana Pak Rudiana Kemudian Kalau memang ada Tindakan Ada tindak Pidana Maka segera diproses Dibawa ke pengadilan Putusan Yang menyatakan Rudiana bersalah Itu bisa dijadikan Untuk mengajukan Selamat malam Selamat malam Jakarta 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 Mau maju Berarti Atau sekalian gubernur Pilgub Oh ya betul Pilgub Pilgub Mungkin duet sama Pak Anies Pak Anies Sementara Kaesang mengharap Juga berbicara Soal kemungkinan dirinya Ikut dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jakarta 2024 Namun Kaesang Menyebut Keputusan Akan disampaikan Pada Agustus Mendatang Sekarang PSI sendiri Langkah Anies Untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta Kian mulus Bahkan Popularitas Anies Laris manis Lantas bagaimana Peluang Anies Di Pilgub DKI Jakarta Sudah hadir bersama kami Untuk membahasnya Pakar politik Adi Praitno Selamat malam Mas Ade Apa kabar Baik Mas Alhamdulillah Selamat malam Mas Ade Melihat apa yang Dinyatakan oleh Kaesang Ini niat serius Atau jangan-jangan Cek ombak aja Kalau mendengar Beberapa pengurus PSI Beberapa waktu Yang lalu Ini sepertinya Bercanda ya Karena memang Ada ketidakmungkinan Yang bisa Dijelaskan Kepada publik Misalnya Pada level Elite Yang selama ini Berada di barisan Kaesang Itu kan Ada kecenderungan Tidak Tidak happy Dan sangat kelihatan Tidak mau menerima Anies sebagai bagian Dari koalisi Dengan Kaesang Misalnya Partai Demokrat Jelas dia menolak Ke Anies Kemudian Projo Yang kita tahu Adalah replika Dari politik Jokowi Jelas menolak Anies Dan mendukung Rituan Kamil Begitupun dengan Gerindra Tak satupun Memention Apalagi membuka pintu Untuk Anies Baspedan Dan bahkan Gerindra itu Secara definitif Mengusung Rituan Kamil Untuk maju Dalam Jakarta Jadi variable-variable Ini yang sepertinya Bisa dijelaskan Bahwa pada level Elite Yang selama ini Satu barisan Napas dengan Kaesang Itu secara diametral Berhadapan-hadapan Dengan Kaesang Maka Saya termasuk Yang sebenarnya Melihat bahwa Pernyataan Kaesang Itu tidak terlampau serius Karena Ya orang-orang Yang selama ini Berada di lingkungan Mas Kaesang Adalah yang Sebenarnya Tidak akan menjadikan Anies sebagai partner Nah tapi yang kedua Mungkin juga Sebenarnya Kaesang ini rasional Membaca Angka-angka politik Karena per hari ini Memang kalau bicara Tentang Popularitas Dan elektrabilitas Salah satu calon Gubernur di Jakarta Memang Anies Baswedan Anies itu Bukan hanya Mantan pertahanan Tapi Residu Ataupun misalnya Bayangan Warga Jakarta Terkait dengan Anies Sebagai salah satu Kontestan di Jakarta Itu masih kuat Bahkan Ketelahan Anies Dengan Prabowo Dalam Pilpres 2024 Itu kan tidak Tidak terlampau signifikan Ini kan menunjukkan Betapa Anies Memang memiliki Jejaring dan penetrasi Yang masih pokok Jadi tak perlu herankan Kalau kemudian Orang seperti Kaesang Yang selama ini Dianggap memiliki Iman politik berbeda Itu kalau kemudian Disorong-sorongkan Kok rasa-rasanya Agak sulit Untuk bisa diwujudkan Saya termasuk Yang pesimis Sebenarnya Dapi bahwa Kaesang dan Anies Itu bisa berkoalisi Karena variable-variable Itu tadi Termasuk misalnya Basis konstituen Pemilik Kaesang dan Anies Itu saya kira Memang sulit Untuk bisa disatukan Dengan yang lainnya Bahkan pengakuan Pak Zulhas Beberapa waktu yang lalu Ketika ada pertemuan Jokowi Dengan sejumlah Ketemu-ketemu Partai pendukungnya Itu juga bicara Tentang kemungkinan Bagaimana Kaesang Tapi duetnya Bukan dengan Anies Baswedan Tapi Kaesang duet Dengan Pak Rituan Kamil Jadi Bagi saya Pernyataan soal Kaesang dengan Anies Bisa berduet Adalah semacam utopisme Yang dalam level praksisnya Ini sulit Untuk bisa diwujudkan Oke Tapi kan kalau kita Lihat tadi Seperti Anda katakan Bahwa Anies di Jakarta Masih memiliki popularitas Yang paling tinggi Bagaimana kemudian Untung rugi Siapapun mungkin Yang merapat ke Anies Bahkan kita tahu PDI Perjuangan Juga melalui Mbak Puan Sempat memberikan Kisi-kisi atau kode-kode Bahwa mungkin saja PDI Perjuangan Dengan Anies di Jakarta Ya keuntungan Jika merapat dengan Anies Tentu karena memang Proyeksi politik Anies Relatif menjanjikan Elektabilitasnya Paling mentereng ya Dari beberapa survei Yang kita baca Memang Setelah hari ini Anies itu adalah Satu-satunya tokoh Yang memang Dimana Akseptabilitas Popularitas Dan elektabilitasnya Tidak pernah tergoyahkan Satu-satunya sosok Yang relatif Mulai bisa mendekati Popularitas Dan elektabilitas Anies Paswedan Itu adalah Ridwan Kamil Jadi wajar Kalau kemudian Nama Ridwan Kamil Itu muncul belakangan Disorongkan oleh Golkar Disambut oleh PAN Dan kemudian Diberikan rekomendasi Oleh Gerinta Tentu ini juga Didasarkan atas Kalkulasi politik Artinya apa Kalau Anies jadi maju Dapat tiket Bukan tidak mungkin RK lah Yang kemudian disorongkan Untuk menjadi lawan Tanding yang sepadan Dengan Ridwan Kamil Oleh karena itu Kalau berkoalisi Dengan Anies Perhari ini Adalah mereka Yang sangat mungkin Mendapatkan Ekspos politik Dari magnet politik Anies yang masih solid Ya tentu Perugiannya adalah Harus siap-siap Berhadapan dengan Kuguh kekuasaan politik Harus siap-siap Berhadapan dengan Barisan KIN Yang saya kira Memang ada kecenderungan Mereka itu akan solid Menantang Anies Dan lebih condong Mengusung Ridwan Kamil Mungkin dengan Kaisang Sebagai bagian Bagaimana menghadang Supaya Anies itu Bukan hanya Dikalahkan Tapi untuk ditaklukkan Yang kesekian kalinya Dalam kontestasi elektoral Jadi itu saja sih Sebenarnya Davi Tapi kan saya kira Konfigurasi politiknya Sudah mulai terbaca Partai-partai yang kemudian Misalnya terasosiasi Mendukung Ridwan Kamil Itu mostly Semuanya adalah Partai politik Yang terasosiasi Sebagai pendukungnya Prabowo dan Gibran Dan berada di barisannya Jokowi Sementara partai-partai Ataupun elit-elit Yang kecenderungan Misalnya melirik Anies Adalah mereka yang Diluar pendukung Prabowo dan Gibran PDP menyebut Kemudian Nasdem juga menyebut PKS beberapa waktu Yang lalu juga menyebut Anies sebagai sosok Yang sangat mungkin Mereka akan lirik Untuk bisa dimajukan Dalam Pilgub Jakarta Inilah yang saya sebutkan Maka sangat mungkin Nantinya di Jakarta itu Hanya akan ada dua poros Yaitu head-to head Antara Ridwan Kamil Dan Anies Baswedan Kalau ini yang terjadi Maka Di Legada Jakarta Ini rasa pilpres beneran Karena akan mempertemukan Dua kutu besar Yang kemudian garis demarkasinya Cukup tegak Yaitu kubu pemerintah Dan kubu oposisi Ibarat bola Ini semacam Big match Antara Barcelona Dengan Real Madrid Mungkin match ya Antara Manchester City Dengan Manchester United Pasti seru Oke Baik kita lihat nanti Perkembangannya seperti apa Nampaknya menarik nih Kalau Mas Adi yang ngomong Tapi kita lihat faktanya Nanti perkembangan seperti apa Barangkali ada Hal-hal yang mungkin Nanti akan berubah Terima kasih Mas Adi Prahitung Sudah bergabung bersama kami Di I News Room Selamat malam Sehat selalu Mas Adi Pemirsa tim I News Media Berkesempatan Melihat pembuatan Kain kiswah Penutup Kaabah Yang terbuat dari 120 kg emas Biasanya Kain kiswah Diganti setiap tanggal 9 Zulhiza Bertepatan dengan Wukuf di Arofah Dan informasi Yang akan hadir ini Sekaligus Menutup jumpa kita Di I News Room Malam hari ini Saya Davi Pratama pamit Terima kasih Selamat malam Dan sampai jumpa Tim I News Media Berkesempatan Mengunjungi tempat Pembuatan kain kiswah Untuk Kaabah Secara eksklusif Kantor dan pabrik Pembuatan kain kiswah ini Berada di kawasan King Abdul Aziz Mekah Arab Saudi Di dalam gedung ini Pengunjung bisa Menyaksikan langsung Video sejarah Kain kiswah Dari gedung pertama Kunjungan berlanjut Ke gedung kedua Di sini merupakan tempat Pemintalan kain kiswah Dengan benang berwarna Hitam dan putih Benang sutra Didatangkan dari Italia Dengan mutu terbaik Di dunia Pembuatan kain kiswah Menggunakan mesin Berteknologi canggih Dan khusus Untuk menjahit Kain kiswah saja Hari ini kita berkesempatan Mengunjungi Kantor tempat Pembuatan kiswah Yaitu Pendutup Kaabah Pembuatan prosesnya Mencapai waktu Hingga delapan bulan Membutuhkan 120 kilo Benang emas Dan juga 100 kilo Benang perang Prosesnya Membutuhkan waktu Yang cukup lama Maka kita butuhkan Kepelitian yang luar biasa